Oke teman-teman, balik lagi di The Morsell dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure Oke teman-teman, ini aku balik lagi di game Mobile Legends Adventure dan ini ada di test server seperti biasa Dan di test server ini teman-teman, kalau kita coba deh ke Wishing Shrine ya Kalian juga pasti udah tau dari judul ya kan Kita ke Wishing Shrine dulu sebentar, terus kita coba summon gratis sekali Dapetnya apa? Dan apa? Imperial disini ya teman-teman Ini bukan lagi yang namanya minion biasa ya Ini kalau kalian main di test, eh kok test lagi Kalau main di original server teman-teman, nanti hari Senin bakal terupdate ya Itu ada yang namanya hero-hero baru Dan pada episode kali, pada video kali ini teman-teman Kita akan bahas tentang hero-hero baru tersebut Kita pergi aja langsung ke hero, ke galeri Dan kalian scroll, 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 scroll Dan ini dia teman-teman adalah hero-hero minion terbarunya ya teman-teman Kita coba review satu per satu Mulai dari ini Dari yang paling kiri Oke, namanya Occult Sorcerer ya Tipenya Elemental Nah, ini yang jadi rada aku rada membingungkan ya teman-teman Apa maksudnya dari tipe Elemental ini? Apakah nanti hero-hero ini bisa buat di-upgrade kah? Bisa buat jadi tumbal kah gitu? Atau bisa buat sesuatu yang lain yang lebih berguna Daripada buat kayak minion-minion yang sebelumnya ya Yang kita summon langsung berubah jadi Barang yang bisa kita buat beli barang yang lain gitu Jadi teman-teman kita Semoga aja ini nanti ada gunanya Aku juga masih belum tau ya Kita coba lihat dulu teman-teman Occult Sorcerer ya Tipenya Elemental Bintang kedua Kelasnya Mage Tipenya Physical Kita lihat skill-nya Skill-nya itu adalah Elemental Wave Menggunakan Magic Missile yang besar Memberikan damage kepada lawan secara acak beberapa kali ya Oh Oke Jadi kayak misalnya itu bentuknya magic gitu ya teman-teman Kalau kalian lihat gambarnya ini Bentuknya serangan wave magic gitu Atau gelombang-gelombang sihir Nah Lanjut ini Tapi tampilannya keren juga ya Kalau kalian perhatikan ada lambang elemental di hoodie-nya teman-teman ya Belakangnya tipenya daun-daunan Pas banget elemental Ada jubahnya dari yang bentuk kayak mirip kayak sayap capung Ini polanya teman-teman Plus kayak daun juga ya Wah Tapi mukanya hitam begini Kayak Gelap gitu teman-teman Yang gak kelihatan ya Coba kita next aja lanjut Ini Steel Guard Tipe Elemental juga Plus kita tadi teman-teman Ada jubahnya ini Yang bagian bawahnya ini Ada armor Di bagian armornya pokoknya ya Ada logo elemental teman-teman Yang dimana keren juga Ini hero ya Dia tipenya pake topeng teman-teman Pake helm Plus ada pelindung bahunya Plus ada key kunci gembok disini Kenapa gitu Tipenya dia adalah tank teman-teman Untuk masuk tipe elemental dari Ini kayak bisa dibilang minion-minion baru ya teman-teman ya Plus kita lihat skillnya aja Triple thumb Menyerang seluruh lawan Wow Seluruh lawan di depan secara berturut-turut Dengan serangan terakhir yang menyebabkan efek knockback Oke bagus juga teman-teman Ada efek knockbacknya ya Oke kita coba lanjut aja Selanjutnya ini lagi Tipe elemental lagi Dan ini classnya marksman ya teman-teman Ini totalnya pokoknya ada 15 hero yang baru Dan tiap tiga itu Satu elemen Contohnya tiga ini elemental Mungkin next attack itu juga tiga Martial juga tiga Nah seperti gitu ya teman-teman Kecuali order dan juga chaos Ya itu belum ada Oke disini tipenya Blue eyed raven namanya Marksman fisikal juga Plus kita lihat skillnya Menembakkan panah yang kuat Memberikan damage yang besar kepada lawan Sepanjang jalan Berarti kayak ultinya Moskov yang dulu ya teman-teman ya Yang serangannya lurus Oke kita next aja kalau gitu Dan sekarang tipe tag ya Oke tunggu 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 Ini oke ada logo elemental ya Kita tipe tag Tipe tag tidak ada logo elemental ya Tapi ini mirip banget kayak saber ya Matanya ketutup teman-teman Pake pedang mirip Alucard gitu Tangannya robot Wah mirip kayak Oh jadi tangannya robot gitu kan Tipe tag maksudnya Oke oke Dengan tampilan seperti ini Dia ada kelas fighter teman-teman Tipe physical medium equipment Kita lihat skillnya Cleaving strike Memberikan damage yang besar kepada lawan Mengurangi defensenya selama beberapa waktu Oke jadi dia ngurangi defense ya Boleh juga Next kita coba lanjut Equip tag yang kedua Waduh yang ini beneran robot dong Namanya automatic turret Oke tipe marksman Oh turret Jadi kayak semacam turret gitu Kita lihat skillnya Dynamic blast Menembakkan beberapa peluru kepada lawan Dengan presentasi HP paling rendah Memberikan damage yang besar Oh jadi dia ngincernya Yang darahnya paling rendah ya teman-teman ya Oke menarik menarik Coba kita next aja lanjut Ini robot semua Kecuali yang ini Ini doang orangnya teman-teman ya Sisanya robot semua dong Yang ini phantom drone Oke tadi turret Turet itu nempel sama tanah ya teman-teman Kalau drone ini Dia bisa terbang ya teman-teman ya Oke Ketika kehilangan seluruh HP Terbang menuju lawan Dengan presentasi HP paling rendah Dan melakukan ledakan bunuh diri Memberikan damage yang besar Kepada seluruh lawan di dekatnya Wih di bagus juga nih ya Kalau misalkan dia satu lawan satu teman-teman Dia bisa tetap ngekill lawan loh Hitungannya loh Dengan Tapi kalau misalkan satu lawan satu Agak susah sih ya Soalnya kalau sekali dia mati Pasti gamenya tuh udah selesai teman-teman ya Udah hitungannya lawan yang menang ya Oke kita coba lanjut lagi aja ke tipe Selanjutnya apa nih Martial Uh mirip kayak si Balmon ya Tapi Balmon tuh tipe dark ya teman-teman Tapi ini tipe Martial ya Mirip banget kayak Balmon ini Beneran Adeknya apa Tipenya physical Terus tank teman-teman Clashnya Kita lihat skillnya Namanya skull crusher ya Atau perusak penghancur pengkorak teman-teman Skillnya attack and defense Memberikan damage absorbing shield Kepada diri sendiri Selama beberapa saat Oh jadi ini kayak Ada muncul shield Yang buat dia gak bisa di attack teman-teman ya Oke oke Cukup menarik Selanjutnya Oh ini mirip dinosaurus Triceraptor Triceraptor ya Lupa loh Rampent rhino Teman-teman ya Oh kuda Eh kuda anil pula Badak Malah kuda anil Tipenya magia loh Waduh Ini kalau Malah lebih cocok Ini yang jadi tank ya Harusnya ya Tapi ini malah tipenya magia teman-teman Menggunakan Orb racun Untuk menjauhkan lawan Memberikan damage Kepada seluruh target Yang berada di radius Ledakan Oh Nembaknya dari mana Tapi ini Oke next aja Eh Abyss Xerathar Ini tipe Marksman Wah ini kayaknya Lebih cocok jadi assassin Justru ya Eh Tipe Marksman teman-teman Namanya Evis Xerathar Light Equipment Dan kita lihat skillnya Melemparkan panda beracun Kepada lawan Meracuni mereka Dan memberikan damage Over time Oh poison ya Tipenya Dia ngeluarin racun Teman-teman Tapi Kalau kalian lihat Teman-teman ya Kalau hero Elemental itu Ada logonya Kalau hero tech Itu lebih kayak Nggak ada logonya Tapi tetap robot-robotan Kalau tipe martial Dia lebih kayak Ke suku-suku Barbar gitu ya Teman-teman ya Suku yang bener-bener Kayak desa-desa barbar gitu Teman-teman Desa ork gitu Desa monster gitu-gitu ya Oke nextnya kita punya Tipe light Disini ada Imperial sorcerer ya Oke Kita lihat jurusnya Menggunakan kekuatan matahari Waduh Untuk memberikan damage Kepada lawan yang jauh Dan mengurangi Energinya Oke Jadi nahan Supaya lawan Nggak bisa ulti ya Cukup bagus Nextnya Tapi tampilannya oke juga sih ya Ini Mirip-mirip Senjatanya si Hylos ini ya Coba kita next aja Imperial Arbalis Pake gross bow dong Mulutnya Nggak ada Ketutupan dong Ini marksman Teman-teman ya Oke Dengan jurusnya Menembakkan petir yang kuat Menyebabkan efek knockback Kepada lawan Dan menyebabkan efek stun Sebentar Oh ada efek stunnya Cukup bagus teman-teman Coba kita next lagi Imperial Drill Master Ini yang kita dapetin ya Tipenya support teman-teman Ini rada aneh ya Ini lebih cocok jadi Support teman-teman Ini lebih cocok jadi support Ini lebih cocok jadi Ini marksman cocok Ini lebih cocok jadi tank teman-teman ya Dengan tameng Dan senjatanya ini Coba kita lihat jurusnya Memulihkan HP Target teman Satu tim yang berada Di dalam radius Oke Jadi kalau misalkan Mereka dikumpulin jadi satu Dia ngeheal Malah ngeuntungin teman-teman Dimana semuanya keheal ya Oke Menarik Menarik Kita selanjutnya teman-teman Tipe dark Wow Night blade Tipenya fighter Ini kayaknya lebih cocok jadi Assassin ya teman-teman ya Kalau tipe dark itu Kayaknya kulit-kulitnya Warnanya Kayak kulitnya biru-biru Ungu-ungu gitu ya teman-teman Skill satunya adalah Eh ultimatenya sorry Mayu strain Menyerang lawan secara berturut-turut Memberikan damage beberapa kali Wow Oke cocok Lebih cocok assassin Kayak skillnya ya Next ya teman-teman Oh ini mirip ke Balmon juga ini Night drummer Teman-teman Tipenya support Oke Meningkatkan attack Dan meningkatkan rate Dari seluruh target Satu tim Selama 10 detik Oh jadi meningkatin Dia main meningkatin power ya Bukan tipe yang ngeheal-ngeheal gitu Teman-teman Nextnya kita punya Voodoo Shaman Class Magi Ini cocok banget Class Magi Karena dia shaman ya Shaman itu kayak Dukun teman-teman Nah Indonesia nya Dukun gitu lah Terus Wistering Wistering laser Melemparkan bom Voodoo Kepada lawan yang Barisan Di barisan tengah Memberikan damage yang besar Kepada seluruh lawan Yang berada di dalam Radiusnya Dasar tukang dukun Oke teman-teman Kita nextnya Oke sudah habis Ternyata teman-teman Itu dia terakhir ya Dan disini Kalian tulis teman-teman Di kolom komentar Siapa yang menurut kalian Paling keren desainnya ya Disini menurutku Yang paling keren desainnya The Occult Sorcerer Teman-teman ya Keren aja gitu teman-teman ya Disini ya Daun Juba Terus ada logonya Di kepalanya teman-teman Elemental Terus mukanya gelap ini Kayak karakter-karakter anime Yang belum kasih Kekasih unjuk kan teman-teman Bisa mukanya kan Hitam-hitam begini ya Oke teman-teman Kalian tulis di kolom komentar Menurut kalian Siapa yang paling keren Dari minion-minion Terbarunya ya teman-teman Dan nanti next Semoga ada minion Lebih banyak lagi Gak tau juga apa gunanya Tapi ya Makin banyak makin bagus Teman-teman Tapi oh iya Disini jadi gak ada Minion yang biasa lagi ya Semoga ada kompensasinya Atau apa gitu Kayaknya gak ada sih Soalnya minion kita kan Semua diubah jadi Ini ya Jadi buat yang Beli di market Apa sih namanya Aku lupa lagi Dungeon shop Guild shop Ini dia Jadi shrine shop ya Oke kalau gitu teman-teman Terima kasih Untuk ada menonton Bagi kalian yang suka Dengan video ini Kalian boleh klik tombol like Dan bagi kalian yang belum Klik tombol subscribe Kalian boleh klik tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng kalian Oke teman-teman Terima kasih Untuk ada menonton And I'm gonna see you In the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax